assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas step up ini kembali karena ada permintaan dari beberapa teman Oke kalian lihat ini saya sudah beli lama sekali mungkin sekitar delapan bulan atau hampir satu tahun kalau nggak salah harganya sekitar Rp60.000 jadi bisa kalian cari ini udah lepengan pendingin hatching jadi kalau kalian mau tambah hatching kalian harus tempel lagi dengan tambahan pasta jangan lupa Oke ini kita sementara spesifikasinya ini inputnya minimum 8,5 maksimum 48 volt dan outputnya 10-50 volt kemudian yang IC-nya ini IC PWM-nya menggunakan TL494 ya benar TL494 Oke ini ini saya ganjel kardus agar tidak bergerak saja potensiometernya karena pernah saya gunakan ini ini pengatur arus dan ini pengatur tegangan kemudian yang sering kali masih salah kalian kalau mencari modul step up maupun step down cari yang potensiometernya ada dua artinya ada pengatur arus dan pengatur tegangan bila potensionya ini ada dua seperti ini dan ada pengatur arusnya artinya modul ini sudah short circuit karena sudah diatur besar arusnya Oke paham ya Bro jadi kalau potensiometernya ada dua atau ada pengatur arusnya artinya modul ini sudah short circuit jadi aman bila terjadi short pada output oke sebelum praktek kita lihat dahulu spesifikasi modul ini dan IC PWM-nya ini spesifikasi produk dari salah satu penjualnya jadi modul ini tipe non-insolate driver step up tegangan input 5,8,5 volt sampai 48 volt arus maksimum 8 ampere nanti kita coba tegangan output 10-50 volt maksimum arus 10 ampere bila lebih 6 ampere harus dipasang head sink tambahan oke nanti kita tes dahulu maksimum power ini yang paling penting saya rasa 250 volt jadi kalian hitung penggunaan besar arus dan tegangan jangan melebih 250 Watt kemudian efisiensi nya 96% dan dalam percobaan nanti saya bataskan saja suhunya di 85 derajat Oke kita lihat di salah satu penjual luar seperti ini speknya terlihat Oke sudah compact sama semua dari yang tadi inputnya 10 ampere Hai tidak ada yang beda Hai maksimum 10 ampere 6 ampere tanpa head sink nanti kita coba Hai kemudian Hai over current proteksinya 13 ampere Hai ya ini input reverse proteksinya untuk mengatur besarnya tegangan eh sorry jadi untuk mengatur besarnya arus kalian jangan short seperti pada modul umumnya jadi caranya kalian putar saja sampai minimum arus kemudian putar sampai maksimum arus nanti kita praktekkan saja ke aplikasinya power supply 12 volt output 1250 nanti akan saya gunakan sebagai ini saja dengan sumber power supply PSU bekas komputer dan bagus untuk notebook solar panel charger dan driver led oke kita ke praktek saja Hai biasanya modul ini rusak menurut pengalaman saya karena memberikan tegangan input terbalik yang lain sebetulnya sudah aman semua sudah ditutup semua sudah dideteksi arus tegangan berlebih maupun panas sudah ada kontrolnya jadi sangat aman dan agar lebih amannya lagi ini sudah sebetulnya sudah ada pengaman tegangan input terbalik tapi menurut spesifikasi nih maksimum 5 ampere jadi kalau lebih dari 5 ampere kalian harus tambah dioda seperti ini kalian tambah dioda saja lebih besar lebih bagus ini saya menggunakan tipe A10 artinya 10 ampere kalian lihat ini positif input ini anoda kathoda jangan sampai terbalik kalian pasang di eh kathodanya di positif input kece pasang oke seperti ini kalian lihat anoda kathoda ke positif input jadi bila kalian sudah pasang seperti ini terbalik tidak masalah jadi tidak akan rusak oke saya solder lagi saya rapikan dahulu ke pengukur suhunya saya jepit disini kemudian ini tegangan input ini tegangan output pertama kali akan saya coba regulator dari modul ini apakah bagus saya set outputnya di 12 saja ini arah potensiunnya metra terbalik ke kiri lebih besar kemudian kita ingin tahu tegangan input minimum berapa dia tidak berubah karena ini step up jadi kita ingin tahu berapa besar minimumnya agar tidak berubah ini 10 saya naikkan perlahan oke saya naikkan wah mantap ini walaupun tegangannya naik oh sudah naik ya tapi lebih bagus dari step up umumnya oke bagus regulatornya kemudian akan saya coba turunkan kalian perhatikan saya coba turunkan menurut data sheet input 8,5 minimum ini 7 masih bisa ya di 7 volt masih bisa tidak ada kenaikan output bagus ini saya naikkan secara perlahan oke regulator mantap oke sudah tegangan 12 volt pengukur suhu pembaca arus ini output 12 volt saya coba beri beban balt harus 700 kalian lihat suhunya apakah naik saya diamkan dahulu untuk melihat kondisi awal sudah mulai naik oke saya diamkan dahulu ya setelah 15 menit rupanya sudah tidak naik lagi saya coba matikan kemudian kalian lihat tegangannya memang drop sedikit bila diberi beban dari tegangan output 12 saya beri beban menjadi 11,98 saya tambah beban turun lagi sekitar 0,02 tapi ini masih mantap harusnya 1,5 saya coba di 2,2 11,92 kalian lihat arusnya ini silau saya tutup saja pakai kertas saja oke arusnya 2,25 saya tambah lagi sampai saya coba 3 ampere dahulu terlihat ya bro 3 ampere kemudian saya diamkan oke setelah setengah jam suhu sekitar 67-68 saya akan tunjukkan dahulu seperti petunjuk keterangan modul ini untuk mengatur arus kalian putar dulu pengatur arus maksimum minimum saya nyalakan dulu untuk minimum arus kalian atur putar ke kanan kalian lihat akan saya putar ke kanan dia akan drop kalian lihat tegangan yang mulai drop ya seperti ini tapi tidak drop benar saya putar lagi coba sampai mentok sudah mentok seperti ini kemudian misalkan beban kalian gunakan wattnya seperti ini kalian putar ke kiri sampai tegangan maksimum saya putar ke kiri ini sampai tegangan di 12 ya seperti ini sudah tidak naik lagi ini batasnya artinya oke bro paham ya untuk mengatur arus menurut petunjuk tidak boleh di sort seperti modul-modul umumnya oke akan saya tambah beban sepertinya memang ini maksimum 5 Ampere 6 Ampere tanpa kipas jadi bila kalian ingin 10 Ampere harus tambah kipas saya beli tambah beban sudah drop bila drop begini kalian putar lagi pengatur arus saya coba keputar ke kiri sudah naik kembali saya coba tambah beban masih bagus dan mulai drop kembali saya putar lagi pengatur arusnya ke kiri ya seperti ini 11.8 oke saya coba di 5 Ampere saja karena beban ini mati 1 jadi wattnya 123456 60 Watt jadi kita lihat apakah suhunya melebihi 85 oke kita tunggu saja kalian lihat ini mati sendiri saya juga tidak tahu saya kecilkan bebannya karena suhunya sudah 80 kita tunggu apakah bisa nyala sendiri atau modul ini yang rusak tegangannya 0 rupanya saking kalian lihat rupanya saking panasnya solderannya lepas jadi bukan modulnya saya pasang dahulu oke saya perbaiki dahulu ini sebabnya mungkin karena dioda ini panas sekali mungkin sudah di atas 120 sampai membuat lepas oke saya belit saja oke sudah saya solder ulang mudah-mudahan kuat oke sudah saya tambah kipas jaga-jaga kalau panasnya melebihi 85 derajat ini ini arusnya saya nyala beri beban oke saya coba sampai 5 ampere kita lihat kenaikan suhunya tegangannya drop sekitar 0,3 volt oke oke setelah 20 menit saya rasa tidak sanggup ini sudah 85 kipasnya akan saya nyalakan apakah pengaruh oke kipasnya saya nyalakan kita nyala kita lihat apakah suhunya turun ya turun memang harus butuh kipas bila di atas ini saja 5 ampere mungkin amannya tanpa kipas 4 ampere terima kasih banyak telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati